Halo semuanya, selamat datang di vlog saya dan kalau Anda sudah menonton video sebelumnya di channel Motomobi saya dan Omobi barusan di sirkuit ini mengetes performa dan akselerasi serta lap time dari Suzuki All New R3 di sirkuit Sentul kalau Anda belum menonton videonya, pastikan Anda nonton di channel Motomobi TV dan itu membuktikan bahwa kami belum kalah karena kami harus membiasakan diri dulu di sirkuit Sentul ini sehingga bisa mengalahkan waktunya Bung Fitra dia sudah biasa, kami belum biasa dan bagi Anda yang ingin tahu apa bedanya All New R3 dibandingkan R3 yang lama Anda bisa cek juga di channelnya Rituan Hanif tapi kali ini di channel saya, kami, saya maksudnya karena tidak ada tim seperti Omobi saya dan Omobi akan melakukan challenge yaitu konsumsi bahan bakar dari All New R3 yang satu bertransmisi manual, yang satu bertransmisi otomatis bagaimana metodenya yang akan kami lakukan? oke, kita tidak akan melakukan metode full-to-full kenapa? karena full-to-full deviasinya sangat banyak belum tentu debit udara yang terperangkap di dalam tangki di mobil ini dan mobil itu sama kadang-kadang susah kita kalau full-in dan kalau full-to-full, pengetesan harus dilakukan jarak sangat panjang sekali supaya penyimpangannya lebih sedikit penyimpangan, semakin banyak bensin yang dihabiskan, semakin sedikit penyimpangannya tapi kita akan menggunakan metode MID tunggu dulu, MID memang tidak akurat 100% tapi saya sudah coba MID di mobil ini akurasinya hanya bergeser 4% dibandingkan aktualnya tapi yang penting MID di tiap mobil R3 itu dikalibrasi dengan cara yang sama sehingga kita bisa riset di saat yang sama dan kita lihat untuk menjawab pertanyaan, lebih hemat mana? transmisi otomatis atau transmisi manual? dan ini sudah benar dari Apple-to-Apple ya R3 lawan R3 dengan memakai MID yang sama? bahan bakar yang sama, tekanan bahan sama, bobot sama karena Omobi sendiri saya mungkin nanti ditambah beberapa koper kali ya biar sama nah, kenapa kami adakan tes antara metik dan manual? karena transmisi otomatis itu punya citra bahwa dia lebih boros dan manual dianggap lebih hemat oke, sekarang kita tidak berlama-lama kita akan masuk mobil, kita akan riset MID dan akan berjalan melalui rute yang sama persis dan siap-siap menerima kekalahan saya akan membawa yang metik, Omobi akan membawa yang manual oke, yuk oke, jadi rulesnya adalah kita harus pakai AC kita harus pakai AC? suhunya kita setel di suhu paling minimal, artinya yang paling kanan jadi pendinginan maksimal ya, suhu rumah Don terus kecepatan AC boleh berapa aja, tapi AC depan dan double blower itu harus hidup itu blower gak ada ya? gak gak ada ya? udah, 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 udah hidup, udah oke, ada kemudian kita biar seru, kita gak boleh lihat angka MID, oke? kita tempatin di trip meter aja MID-nya, jadi kita gak tahu sama sekali kita berapa kehematannya oke, boleh let's go, kita menuju ke Jakarta, ikutin aja pokoknya kita jalannya harus sama, jangan terlalu deket nyetir manualnya kayak saya hemat kan, kayak supir taksi begitu ya, tapi nyetir manualnya jangan yang terlalu engine lugging jangan yang terlalu memaksa mobil, jadi normal aja lah, normal nah, memasuki tol ini mustinya keuntungan buat saya, karena kita lihat sekarang di 100 km per jam siapa yang lebih rendah RPM-nya sekarang kita lagi berjalan 100 km per jam dan putaran mesin R3 otomatik ini 2.500 RPM, sekarang kita tanya yang manual berapa oh, Mobi iya kita sekarang lagi jalan 100 km per jam, RPM-nya berapa? 2.800 di sini 2.500, artinya membakar bahan bakar lebih sedikit tiap menitnya namun, itu yang namanya torque converter, putarannya, dan lain-lain segala macam, itu planetary gear, di gigi, nah kan giginya 4, di gigi 4 RPM-nya segitu, itu kami bilang agak-agak imbang antara pemborosan dan penghematan mestinya secara teori, di tol dia harusnya lebih hemat walaupun yang All New ini memiliki mesin lebih besar dibanding sebelumnya tapi mobil ini juga disiapkan memang untuk hemat bahan bakar untuk hemat, ada beberapa cara harang salah satunya adalah sleep streaming sleep streaming itu adalah sesuatu yang pembalap lakukan agar mereka dapat tidak mendapatkan hambatan angin, maksudnya sehingga mobil bisa melaju tanpa ada hambatan angin dengan menempel mobil depannya kenapa kami bilang haram? karena kalau di jalan raya seperti ini, di tol, dan jalan seperti biasa itu sangat berbahaya karena harus nempel sekali karena lebih nempel, itu lebih baik untuk sleep streaming kemudian cara haram berikutnya itu adalah memaksakan mesin RPM rendah sekali khususnya di transmisi manual, matic itu tidak bisa ya yang tadi kami bilang macam supir taksi RPM rendah terus yang dimainkan itu, engine itu beberapa kali pasti knocking, 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 knocking seberapa tinggipun oktan bensin anda itu bisa menimbulkan knocking, knocking, knocking terus pada mesin atau ngelitik dan itu sangat berbahaya untuk mesin tidak bagus makanya itu kami bilang, cara haram tapi untuk R3 ini itu sangat lumayan bisa dilakukan karena torsi DRPM rendahnya itu kompiternya mengatur dengan baik sekali cara haram berikutnya adalah mematikan mesin kalau lagi berhenti ya mungkin halal-hal-hal saja bahkan ada auto start-stop engine namun, kalau lagi jalan misalnya, wah matiin dulu mesinnya itu, haram cara haram berikutnya adalah mematikan lampu di malam hari itu bisa lebih hemat alternatornya lebih ringan tapi itu haram sekali luar biasa jadi bagaimana sih sebenarnya cara membuat mobil lebih hemat bahan bakar karena mobil yang sama dikendarai dengan cara yang berbeda konsumsi bahan bakarnya bisa berbeda oke, yang pertama adalah kita harus memanfaatkan energi itu sebaik mungkin energi dari bahan bakar artinya kita harus menjaga kecepatan sekonstan mungkin dan hindari akselerasi mendadak atau pengereman mendadak karena pengereman mendadak artinya membuang sia-sia energi kinetik yang udah kita bangun dan untuk mengembalikan kecepatan kita akan butuh tenaga lagi tapi kalau kita sudah bisa antisipasi dari jauh maka kita bisa melepas gas lebih jauh sehingga tidak perlu kehilangan banyak energi kinetik jadi putaran mesin itu jangan dibuat terlalu tinggi karena semakin tinggi putaran mesin artinya setiap menit terjadi pembakaran lebih banyak serta gesekan yang terjadi dan panas yang terjadi dalam mesin juga lebih tinggi sehingga itu menimbulkan hambatan nah kalau di transmisi manual itu kita bisa saja berpindah di posisi gigi yang tinggi apalagi kalau kita lupa apalagi kalau mobilnya hening seperti ini kita bisa sangat tinggi baru melakukan perpindahan gigi tapi kalau di Matic semuanya dilakukan sesuai dengan injakan gas kita kita tidak akan lupa untuk memindahkan gigi dan saya merasa sih saya gaining terus nih di tol ini Bung Vidra ya masuk Pak Mobi ini tolnya sudah mau habis kami sangat amat penasaran konsumsi BBMnya pada saat di tol ini bisa dibuka nggak? oke kita buka sekali ya karena ini penghabisan tol tapi abis itu kita jangan lihat lagi ya oke 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 saya sudah tahu saya.. berapa Pak Mobi? 20,6 km per liter hahaha 20,9 km per liter bisa oh mungkin bobot dan yang ini RPMnya lebih rendah oke tapi begitu keluar tol sekarang kita jangan lewat tol kita lewat jalan arteri biasa aja lewat lampu merah lewat kemacetan biasa ya kita lihat berapa perubahannya ya yang jelas sekarang yang Matic lebih unggul di tol oke sekarang kita coba di dalam kota oke ditutup lagi ini nya MID nya lihat ke tripmeter lagi aja hahaha bener kan dugaan saya di tol ternyata di kecepatan konstan transmisi otomatis lebih hemat dibandingkan yang manual tapi ujian sesungguhnya ada di kemacetan ada stop and drive dan go disitu nah ini transmisi Matic akan bisa stop and go lebih banyak slip dibandingkan transmisi manual itu agak merugikan tapi berjalan di kemacetan dengan transmisi manual juga bisa membuat banyak kesalahan driver dalam memindahkan gigi terlalu tinggi RPMnya jadi kita lihat aja berapa hasilnya setelah melewati kemacetan baru mau keluar tol ternyata tolnya macet banget ngapain keluar tol mendingan di tol aja kita bisa simulasiin kemacetan omobi omobi ini ternyata tolnya macet kayaknya lebih macet dibandingin jalan di luar tol gimana kalo kita tetep di tol aja ini sudah mensimulasikan jalanan dalam kota sekali tolnya jadi ya bener setuju Bung Fitra Bung Fitra iya omobi tahukah anda bahwa real man use 3 pedals dan classy man use 2 pedals tapi classy man itu belum tentu real man bisa juga semi man real man adalah orang salah satunya yang badannya bagus dan rata bagusnya kiri dan kanan pake 3 pedal macet-macet gini cuman kaki kiri yang lebih besar om di otak lebih pintar nggak juga lihat aja bentar lagi juga stress macet ya silahkan enjoy fitness di dalam kemacetan kalo saya mau santai dulu dengan gas dan rem saja kan berboros-boros kita lihat kayaknya bisa lebih irit ini yang metik lihat nah di kemacetan seperti ini memang mobil yang transmisi otomatik itu agak rugi apalagi misalnya berhenti seperti ini itu mesin itu masih ada sedikit beban jadi masih ada sedikit slip couplingnya disitu supaya pada saat kita angkat rem dia mobil bisa jalan nah itu memboroskan bensin beda dengan manual yang kalo kita injek kopling penuh atau netral tidak ada beban sama sekali di mesin makanya kadang-kadang kalo misalnya berhentinya agak lama itu saya suka menetralkan transmisi otomatik ini kalo misalnya berhentinya lebih dari 5 detik gitu ya karena itu akan mengurangi hambatan yang tidak perlu di mesin nah seperti ini kelihatannya berhentinya agak lama saya netralin aja nah mesin jadi membakar bensin lebih sedikit begitu sudah mau maju saya tinggal masukin lagi kita sekarang sudah berada di kemacetan sekitar 15-20 menit saya pengen tau kondisi paha kiri yang di belakang halo Mobi iya gimana apakah kaki kirinya sudah lebih kekar daripada kaki kanan masih rata kekar kekakarannya masih rata tapi memang agak bosan menginjaknya namun ini koplingnya sangat amat ringan dan ini shifternya sangat amat addicting gitu iya lagi dia ringan jadi semua ini macet-macet tidak masalah cuma agak sebalahnya lupa lagi emang koplingnya ringan ya oke ringan tapi tetep lebih ringan lagi kalau nggak nginjak apa-apa kan bosan nanti bosan itu untung bawanya R3 baru lagi koplingnya enteng coba kalau bawanya Ignis Turbo iya betul makanya Ignis Turbo itu lebih cocok di track seperti tadi bukan di macet-macet seperti ini kayaknya kita keluar di tol cipete saya nggak tahu berapa konsumsi bahan bakarnya tapi yang jelas saya dari tadi santai aja nyetirnya ya injek gas secukupnya karena tinggal lihat depan saya nggak perlu mikirin perpindahan gigi semua semua biarkan komputer yang berpikir tolnya juga lumayan macet ya nggak lancar sama sekali justru sekarang lebih lancar di luar sini kita masih ada perjalanan sekitar 5 km lagi sampai ke base camp kita disitu kita akan lihat berapa perbandingannya antara yang matic dan yang manual kita sekarang sudah hampir sampai pelan juga kita jalan total ini 40 kg dengan kita udah 1 jam lebih nih sekarang oke Om Mobi mesin jangan dimatikan dulu ya kita matiin mesin bareng-bareng penasaran banget cuman nggak nggak boleh buka nanti biar orang lain aja yang ngeliat oke masih nyalakan mesinnya masing jarak disini 40,6 km 40,6 oke sama persis ya jaraknya kita matiin mesin sama-sama 1 2 3 kalau mati bukan average nya hilang ya tadi nggak average nya masih ada nanti biar om gendut aja atau siapa yang ngeliat oke kita udah sampai dan kita berjalan 40 km dengan waktu 1 jam 1 jam 15 menit kira-kira ya cukup lancar bagian pertama 1 jam 15 menit artinya sekitar 32 km per jam 33 km per jam kita kecepatan rata-rata itu jadi bisa dibilang itu adalah rute kombinasi antara luar kota dan luar kota luar kota dan luar kota nah tapi kita berdua belum ada yang tau berapa konsumsi bahan bakarnya kita baru tau yang waktu di tol nah sekarang setelah melewati kemacetan di Jakarta dan di tol Jakarta kita belum tau berapa hasilnya gimana kalau sekarang kita potret punya masing-masing boleh? ayo oke sekarang masing-masing menampilkan ke kamera berapa? anda sudah tau kami belum ini angkanya luar biasa hemat ini pas.. ini juga oke cuma nggak tau bisa menang sama yang itu apa nggak oke kita lihat nah yes yes kenapa? kenapa begini? 16,2, 17,0 manual? iya.. ternyata kami nyetir hemat sekali tapi konstan nggak pindah-pindah giginya? nggak selalu konstan kalau macetnya sudah kelamaan itu bukan menjadi pegal ya karena kompliknya ringan sekali tapi menjadi agak bosan gitu menginjak-ginjak secara teori mustinya persnelang manual itu transmisi manual harusnya bisa lebih hemat karena tidak ada slipnya tidak ada slip sama sekali tapi transmisi otomatis sekarang itu juga sudah lumayan canggih slipnya itu dijaga tidak terlalu banyak serta bisa memindahkan gigi itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan karena tidak lagi hanya berdasarkan gaya sentrifugal tapi juga dari perintah komputer iya.. iya.. jadi memang automatic transmission secara logika yang jaman dulu ya iya.. ada torque converter terus kemudian dia kan giginya tidak memakai gigi seperti yang manual itu memakai planetary gear iya.. yang itu banyak komponen yang bergerak sehingga ee.. friksinya atau lossesnya itu lebih tinggi intinya ternyata sekarang tidak intinya mau transmisi metrik atau manual yang paling menentukan adalah bagaimana cara kita mengemudinya tapi saya tadi dengan Om Mobi mengemudi tidak dengan ee.. ecodriving sekali normal-normal aja normal-normal aja cuman bedanya saya yakin Om Mobi pasti banyak ya.. kelebihan-kelebihan sedikit ingin jegasnya karena dia harus bermain dengan kopling juga kalau sudah kelamaan jalan begitu agak sebal sedikit tuh Ignis Turbo sana tuh untung nggak pakai itu kan? oke jadi begitu video challenge kami tentang perbandingan konsumsi bahan bakar antara Suzuki R3 dan Suzuki R3 juga R3 yang otomatik manual ini bukan berarti kami kalah tapi tidak menang bukan ini membuktikan memang transmisi otomatik karena sudah canggih oke bukan kami kalah kalau teman-teman mau lihat bagaimana challenge saya lawan dia dia pakai mobil manual di Hotlab Sentul dan saya pakai Matic di Hotlab Sentul juga bisa cek di channelnya Motomobi TV silahkan kalau mau tahu perbandingan All New R3 dengan yang lama itu ada di channelnya Ridwan Hanif terima kasih anda semua sudah menyaksikan jangan lupa klik like subscribe ke channel saya Motomobi TV dan Ridwan Hanif serta share video ini ke teman-teman anda terima kasih sudah menyaksikan nantikan video-video kami selanjutnya yang seperti ini selamat menikmati